Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Maha besar Tuhan ala Bapak kami yang ada di dalam perangkat surga. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan oleh berkat dan kasih kemurahan di dalam hidup kami masing-masing. Di kesempatan yang indah ini, di pagi yang indah ini kami datang lagi kepada-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengampuni salah dan dosa kami agar supaya kami layak untuk dapat menerima arkan berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada-Mu Tuhan. Kami mau melangkah di hari ini tapi kami mau mendengarkan sabda firman. Biarlah firman itu dapat menolong kami untuk lebih setia dan dekat kepada Tuhan. Dan dengan pertolongan roh kudus kami disanggupkan untuk melakukan segala tugas-tugas yang Tuhan mau kami lakukan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah kendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamatkan. Amin. Renungan pagi hari ini Kamis 1 Juli 2021 dengan judul Untuk Mengakui Kristus. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia. Dan dia di dalam alam. 1 Yohanes 4 ayat 15 Pengakuan yang dibicarakan oleh Yohanes disini bukanlah hasil iman hanya nama saja. Melainkan hasil dari iman abadi pada Juru Selamat. Yang hidup itu hasil mempercayai bahwa berkat-berkat keselamat itu dibawa ke dalam jangkauan kita. Melalui kesengsaraan dan kematian Kristus. Yang dibangkitkan dari antara orang mati dan selamanya hidup untuk mengadakan pengantaran bagi kita. Kita harus merasa yakin bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Dan bahwa kehidupan tidak akan menyenangkan, tidak juga memberikan kepada kita kedamaian atau pengharapan. Jika ia belum mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Tuntunan kita kepada kebenaran Kristus adalah tanpa cacat. Jika kita memenuhi syarat-syarat atas mana kebenaran itu dijanjikan. Allah telah mencurahkan atas kita segenap surga dalam satu karunia yang meningkat. Dan apapun yang termasuk dalam karunia itu adalah milik kita. Kalau kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat kita pribadi. Berbicara tentang Yesus. Didiklah lidah untuk berbicara. Kemurahannya memberitahukan kuasanya. Menyiarkan puji-pujian tentang dia yang telah memanggil engkau dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Hai orang-orang muda Kristen. Engkau adalah satu tontonan kepada dunia, kepada malaikat-malaikat dan kepada manusia. Pendaklah engkau berani dalam alam. Pakailah segenap perlengkapan sejata alam. Dan biarlah orang-orang yang tidak percaya di sekelilingmu melihat bahwa hidupmu tidak rusak. Karena engkau berdiri setia dan benar kepada semua perintah-perintahmu. Engkau dapat dan Allah menuntut supaya engkau menjadi seorang saksi yang terang bagi dia. Kita perlu merenungkan ucapan-ucapan yang meneguhkan yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya. Mendekati akhir pekerjaannya di dunia ini. Meskipun kematian yang kejam sudah dekat di hadapannya. Perkataan Kristus kepada para pengikutnya penuh pengharapan. Ia rindu bahwa segala penghiburan yang mungkin ke dalam hati mereka itu. Marilah kita kuat di dalam dia. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.